Halo guys, welcome back to my channel Dan di video saya kali ini Saya akan melakukan satu review Video yang menarik Dari channel Success Before 30 Oleh Bapak Chandra Putra Negara Ya videonya adalah Judulnya adalah Apa itu Mindset Oke Tentunya kita sangat Familiar sekali dengan Kata Mindset ini ya Sebagian besar orang tahu Apa itu Mindset ya Mindset itu adalah sebuah pola pikir Atau kebiasaan berpikir ya Dimana dalam video Pak Chandra dia membahas bahwa Kebiasaan berpikir ini Jika dijadikan sebuah tindakan Yang dilakukan berulang-ulang Maka itu secara otomatis akan terjadi Pada kita ya Dan selama ini mungkin Sebagian besar orang itu tahu bahwa Mindset-mindset tapi tidak pernah Mempergunakannya Tidak pernah mengaktifkan Suatu mindset yang benar Dan itu yang terjadi pada saya Pada saat sebelum saya Menonton video dari Bapak Chandra ini ya Dan Setelah menonton video Bapak Chandra Dan menjadi murid Bapak Chandra Putra Negara Melakukan mentoring langsung Saya baru sadar bahwa Selama ini Mindset yang ada pada saya Merupakan mindset yang salah Dan Mindset itu akan Bisa menjadi luar biasa Kalau kita mengubah mindset kita Ke arah yang luar biasa ya Dan mindset ini awalnya Pasti ada yang Mengedukasi Atau ada yang menanamkan itu Sejak awal Dan itu yang sudah tertanam ya Selama bertahun-tahun mungkin Yang membuat kita Akan berpikir mindset Atau pola pikir kita Sudah tertanam pada hal itu Ya misalnya contoh Pada saat saya mau Mulai jadi pengusaha Ya saya mulai berpikir Apakah saya ini bisa sukses Bagi pengusaha Karena apa Karena mungkin Ya Saya punya latar belakang Misalnya orang tua Mungkin yang pernah berusaha Tapi mungkin tidak sukses Seperti itu ya Apakah bisa Saya bisa menjadi nanti Seorang pengusaha yang sukses Nah ini adalah Salah satu mindset Yang mungkin sudah tertanam Dari beberapa tahun yang lalu Bertahun-tahun Sejak kecil sampai sekarang Sehingga Membuat Saya ragu Apakah bisa sukses Sebagai pengusaha Dan itu Sebuah mindset yang salah Dan ini yang menjadi Kebiasaan kita Diulang-ulang Dan itu otomatis yang terjadi Nah Mindset itu bisa jadi juga Contoh Kalau di video Bapak Chandra Dia membahas bahwa Mindset itu Contoh Dari orang tua ke anak Misalnya Saya juga tidak menyalahkan Bahwa semua orang tua Memiliki mindset yang salah Tapi Sebagian besar orang tua Memiliki mindset Menanamkan satu mindset Yang salah kepada anak-anak Ya contoh Anak-anak disuruh Untuk sekolah tinggi-tinggi Ya Jadi sarjana Setelah itu Jadi Melamar pekerjaan Ya Kerja di satu perusahaan Atau bank Ya Menjadi PNS Dan lain-lain Kenapa tidak ada yang Atau mungkin hanya sedikit Yang menanamkan Satu mindset ke anak Bahwa Anda sekolah Setelah sekolah Anda harus menjadi Seorang pengusaha Yang sukses Ya Sehingga banyak Kita lihat Banyak sekali Anak-anak Jaman sekarang Mindsetnya adalah apa Sekolah Jadi sarjana Dan cari pekerjaan Sehingga kita melihat Fakta di Indonesia Banyak sekali Sarjana-sarjana Yang Menganggur Karena apa Karena mindset ini Yang belum benar Dan di video Bapak Chandra ini Saya sangat Betul-betul Tersadarkan Bahwa selama ini Saya memiliki mindset Atau pola pikir Yang salah Dan bagaimana Cara Mengubah mindset itu Ya Seperti Pak Chandra bilang Kalau Anda ingin Mengubah mindset Anda Maka carilah Atau nontonlah Video-video Atau apapun Lagu-lagu yang Seperti itu Maka otomatis Anda akan menjadi Seperti itu Misalnya Anda Menonton Film-film Yang galau-galau Atau lagu Yang galau-galau Maka otomatis Kehidupan Anda Pasti akan Galau-galau juga Nah Waktu itu Saya juga Tersadarkan ini Juga dengan mengikuti Sehingga Bapak Chandra Betul Negara Dimana saat itu Beliau katakan Bahwa Waktu itu Saya ingat Bahwa saya Hobi sekali Aktif di Medsos Tapi Aktifnya Hanya sebagai Nyinyir-nyinyir Nyinyir-nyinyir Status politik Dan lain-lain Dan Waktu itu Saya ingat sekali Mendapatkan Teguran dari Bapak Chandra Bahwa Update status tersebut Tidak membawa Anda Menuju ke suksesan Yang Anda Kehidupan Anda Akan menjadi seperti itu Dan itulah Yang membuat saya Berubah Ya Berubah Untuk Memiliki mindset Yang lebih baik lagi Dan itu Bapak Chandra Katakan bahwa Ingin mindset yang benar Maka carilah channel-channel Yang positif Salah satunya adalah Channel success before 30 Dari Bapak Chandra Putra Negara Yang Sudah mengubah Mindset kebanyakan orang Dan apakah Apakah hari ini Anda Anda mau Mindset Anda Digunakan secara Benar Maka carilah Channel-channel yang positif Video-video positif Ya Kalau perlu lagu-lagu yang positif Ya Bahkan komunitas Anda Teman-teman Anda Juga mempengaruhi Kalau hari ini Anda Berteman dengan Pemabuk-pemabuk Maka Anda akan menjadi Seperti seorang Pemabuk Tapi kalau Anda Berteman juga Berkomunitas dengan Orang-orang sukses Maka hari ini Anda Juga bisa nanti Menjadi orang sukses Oke Demikian Review video Bapak Chandra Putra Negara Di channel Success Before 30 Ya Tentang apa itu Mindset Dan Jangan lupa Bagi yang belum subscribe Channel Success Before 30 Juga bisa langsung subscribe Dan juga Channel saya ini Silahkan subscribe Dan berikan lonceng Untuk mendapatkan Info-info Terbaru dari Video saya Dan jangan lupa juga Untuk like Dan komen Untuk Perkembangan channel ini Kedepan Oke Sekian video dari saya Dan sampai jumpa Di video-video saya selanjutnya Salam hebat Luar biasa Sampai jumpa di video-video saya